Dari segi kekuatan tempur yang sebenarnya, mereka tentu tidak jauh berbeda. Namun, strategi dan taktik kalajengking iblis cakar raksasa jauh lebih unggul dari beruang perang yang haus darah. Pada akhirnya, jika gagal mengerahkan efektivitas tempurnya sendiri, itu sudah merupakan kemenangan, ekor kalajengking raksasa terus mengibas, dan tak lama kemudian, jarum ekor kalajengking baru perlahan tumbuh. Namun juga terlihat bahwa aura di atasnya telah turun secara signifikan, beruang perang haus darah yang gemetar itu perlahan-lahan roboh di tanah dan secara bertahap mengakhiri hidupnya dengan kejang-kejang. Keadaan haus darah memungkinkan racun menyebar lebih cepat di tubuhnya dan kematiannya secara alami lebih cepat. Pada saat ini, ada sorakan panik di tribun. Sejak awal ketika terlihat jelas bahwa beruang perang yang haus darah berada di atas angin hingga pergantian peristiwa, kalajengking raksasa tiba-tiba membunuhnya, meskipun proses ini singkat, monster selalu agresif, mereka secara alami dapat melihat apa yang terjadi. Bagaimana kalau bersorak untuk adegan perkelahian, sosok besar itu masuk ke lapangan lagi. Ketika dia datang ke arena, giant out demon scorpion dengan cepat menyingkir, melihatnya, dan mengeluarkan suara, mendesis. Yu sebelas meraih tubuh beruang perang yang haus darah itu dan berkata dengan jijik, sampah. Hanya dengan sepasang tangan, dia tiba-tiba melemparkan tubuh besar beruang perang yang haus darah itu ratusan meter jauhnya. Dan melemparkannya ke pinggir, pertandingan kedua berikutnya akan menjadi pertempuran pengikut. Dua pengikut manusia akan bersaing. Mereka memikul tanggung jawab untuk mengkhianati tuan mereka. Mereka dihukum untuk datang ke koloseum untuk melawan binatang buas. Selanjutnya, pertempuran pertama mereka, saat dia berbicara, dia menunjuk ke Jua Odemon Scorpion. Jua Odemon Scorpion segera mengerti, dan dengan cepat bergegas menuju gerbang yang terbuka di sela-sela, dan segera menghilang ke lorong, dan dua sosok yang jelas jauh lebih kurus dari monster sebelumnya keluar dari lorong, dan mereka adalah dua manusia. Mereka semua adalah manusia yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Laki-laki manusia bertubuh kuat, bertelanjang dada. Laki-laki manusia lainnya lebih pendek dan kurus? Bunuh, 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 bunuh. Begitu mereka keluar, sudah banyak teriakan dari tribun, Tang San dan Zhang Haosuan mengerutkan kening hampir bersamaan melihat dua pengikut manusia berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas. Tidak diragukan lagi, di mata klan monster, tidak ada perbedaan antara pengikut manusia dan monster. Yu-11 menatap mereka dengan ganas dengan satu mata, dan mengeluarkan senyuman aneh, Bunuh, bunuh satu sama lain, dan kamu bisa hidup. Hanya ada satu permainan hari ini, dan itu bisa dihitung sebagai kemenangan beruntun. Ini spesial hak istimewa. Mengenai kata-katanya, kedua pengikut manusia itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, mereka hanya menontonnya dalam diam, tiba-tiba, mereka bergerak pada saat yang sama, tetapi bukannya bergegas menuju satu sama lain, mereka malah bergegas pada saat yang sama, tubuh manusia yang kuat bersinar dengan cahaya, ototnya membengkak seketika, tingginya tiba-tiba bertambah menjadi 4 meter, dan telapak tangannya menjadi sangat besar. Cakar tajam di kedua telapak tangan muncul, melompat sambil berlari liar, dan langsung meraih kepala Yusi. Di sisi lain, pria kurus itu juga berakselerasi pada saat yang sama, kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam proses berlari liar, sepasang sayap tiba-tiba tumbuh di punggungnya. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuatnya terlihat sedikit tidak nyata. Yang kedua datang lebih dulu, dan dalam sekejap dia tiba di belakang sisi permainan. Cakar abu-abu kecoklatan meraih dan langsung menuju ke belakang leher. Zhang Haosuan di samping Tang San sudah menutup matanya kesakitan, Tang San dapat mengetahui bahwa basis kultivasi dari dua pengikut manusia ini berada di sekitar tingkat ke-6, ya, tingkat ke-6. Ini sudah menjadi orang kuat yang sangat langka di antara pengikut manusia, namun, lawan mereka adalah peringkat ke-9. Di tingkat ke-9, tukang daging darah bermain, PFFT, bahkan tidak melihat bagaimana tukang daging darah melakukannya. Dua dari empat lengannya, dengan cahaya dan bayangan ilusi, masing-masing meraih dua sosok yang menerkamnya, serangan kedua pengikut manusia itu jelas menimpanya, tapi hanya meninggalkan sedikit bekas putih di permukaan kulitnya, tapi tubuh mereka sudah dicubit oleh tukang daging darah. Aku ingin salah satu dari kalian hidup beberapa hari lagi. Jika kamu harus mati, maka aku akan memenuhimu. Yu-11 mengerahkan kekuatan dengan tangannya, dan di tengah jeritan, tubuh kedua subjek manusia itu berputar dan terkompresi di dalam telapak tangannya, kepala pria kekar itu remuk, sedangkan seluruh tubuh pria kurus itu remuk, mata Tang San langsung membeku, dia tidak menutupnya. Sebagai manusia selama tiga kehidupan, dia telah melihat banyak kelahiran dan kematian. Adegan ini tidak membuatnya panik, ada sorakan di sekeliling, sorakan dari klan monster. Tapi hati Tang San sangat dingin, jelas, kedua pengikut manusia itu tahu betul bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melewati 10 pertandingan di koloseum, dan hasil akhirnya pasti adalah kematian. Kalaupun mereka bisa bertahan hingga pertandingan terakhir, lawannya hanyalah pertandingan lain. Apalagi bagaimana mereka bisa bertahan hingga pertandingan terakhir ketika mereka hanya berada di level K-6? Mereka hanya mengejar kematian. Di mata mati rasa mereka, tidak ada lagi keinginan untuk bertahan hidup. Yusi membunuh dua orang berturut-turut. Tetapi dengan tawa, Dukun, yang aneh, dia dengan santai melemparkan kedua mayat itu ke pinggir dan membiarkan mayat mereka berdarah. Itu saja untuk putaran kedua. Kemudian, selanjutnya, kita akan mengadakan pertarungan binatang buah sebelum pelelangan terakhir hari ini. Itu juga akan menjadi yang paling menarik. Kala jengking iblis bercakar raksasa, kembalilah, pintu air dibuka kembali, dan kala jengking iblis cakar raksasa yang telah pergi sebelumnya kembali, dan tampaknya telah mendapatkan kembali semangatnya, dan tidak diketahui jenis obat apa yang telah diberikan padanya. Warna ungu tua di tubuhnya menjadi sedikit lebih intens, dan sepasang kura-kura raksasa berayun dengan aura ganas. Di mata main-main, dengan tampilan yang agak ganas, pertarungan binatang buah ketiga berikutnya juga akan menjadi yang paling penting hari ini. Satu sisi adalah kala jengking cakar raksasa. Sisi lainnya akan lahir di antara kamu, begitu ucapan ini keluar, semua monster yang bersorak beberapa saat yang lalu menjadi jauh lebih tenang. Apa arti dari kata call play? Itu benar, salah satu dari kalian akan dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam pertarungan binatang buah terakhir. Lawannya adalah kala jengking iblis bercakar raksasa. Untuk menang, tidak hanya kala jengking iblis bercakar raksasa ini yang menjadi trofi Anda. Selama pelelangan, Anda dapat memilih salah satu item yang akan dijual dengan diskon 50% dari harga lelang akhir. Menarik bukan? Hahaha, hahaha. Untuk memilih salah satu penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertarungan binatang berikutnya, ini jelas merupakan kejutan bagi semua penawar. Setelah penonton dengan cepat tenang, saat berikutnya, ada sorakan dan teriakan gembira dari tribun. Tak lama kemudian, suasana penonton kembali heboh, klan monster menganjurkan pertempuran dan kekuatan. Mereka menyukai rangsangan untuk adegan yang merangsang, setelah kejutan singkat, mereka dengan cepat menerimanya, ada puluhan ribu monster di antara penonton dan kemungkinan terpilih sangat kecil. Monster yang kuat secara alami tidak peduli dan monster yang lebih lemah tidak berpikir bahwa mereka pasti akan dipilih. Yang terpilih bisa menyerah. Namun, jika kamu menyerah, kamu adalah seorang pengecut dan kamu akan keluar dari sini dan kehilangan kualifikasi untuk pelelangan. Kami akan terus memilih secara acak sampai ada pejuang pemberani yang berani bertarung. Kata-kata Yusebelah sekali lagi memberi semua orang jaminan untuk monster. Jika Anda terpilih, Anda tidak perlu bertarung, masalah besarnya adalah Anda tidak berpartisipasi dalam lelang ini, kalau begitu, ayo mulai. Lusinan berkas cahaya menyala dari segala arah pada saat bersamaan dan mulai menyapu seluruh tribun. Namun sinar cahaya tersebut tidak jatuh pada private room, tentunya private room tidak termasuk dalam pemilihan, tiba-tiba. Berkas cahaya berhenti pada saat yang sama, sebagian besar menghilang, dan hanya satu berkas cahaya yang tersisa di dudukan, monster yang diterangi oleh sinar itu sedikit linglung. Itu adalah setan macan tutul. Itu masih berteriak gila beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dipilih, tubuhnya agak kaku, kemudian saya melihatnya melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengalahkannya, segera, ejekan terdengar. Tak perlu dikatakan, macan tutul setan telah melarikan diri, menutupi wajahnya di tengah ejekan. Perilaku pengecut semacam ini akan dipandang rendah oleh suku tersebut, tetapi kepengecutan lebih baik daripada kematian. Itu hanya di tingkat ke-6. Dan menghadapi Jua Odemon skorpion tingkat 8 tidak berbeda dengan dikirim ke kematian, aku tidak berharap yang pertama dipilih adalah seorang pengecut, jadi mari kita lanjutkan. Sampai seorang pejuang sejati dipilih. Sorotan cahaya menyapu lagi, segera, semua berkas cahaya tersisa hanya dengan satu berkas, bersinar di sudut tribun, itu adalah monster raskera yang tampak kurus, dan sepertinya itu tidak sekuat monster macan tutul sebelumnya. Tiba-tiba, ejekan terdengar lagi, setan kera berdiri perlahan, menghadapi ejekan di sekitarnya, diseret oleh teman-temannya, tetapi dia masih berkata dengan dingin, aku, Ying, Zan, apakah kamu gila? Pada saat yang sama dia meneriakan kata-kata, aku menantang. Teman-teman di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi meraung dengan suara rendah, yang dipilih oleh balok itu tidak lain adalah Tang San, Tang San menoleh dan sedikit tersenyum pada guru di sampingnya, percayalah padaku. Saat dia berbicara, cahaya biru di tubuhnya sudah bersinar, mendukung sosoknya untuk melambung ke langit dan elemen angin berkumpul di sekitar tubuhnya, membuatnya dengan ringan bergerak menuju langit melayang jauh di lapangan, saat dia meneriakan tiga kata, aku bertarung, semua cemohan berubah menjadi sorakan yang menggetarkan langit. Monster bahkan tidak peduli jika Anda selamat dari pertempuran, tetapi keberanian untuk bertarung adalah hal yang ingin mereka lihat. Dibandingkan dengan iblis macan tutul yang melarikan diri sebelumnya, iblis kera di depannya jelas lebih diapresiasi oleh mereka, Tang San turun dari langit, melayang di lapangan. Hanya ketika Anda masuk jauh ke dalamnya, Anda dapat lebih merasakan kebesaran koloseum yang besar ini. Ada penurunan 30 meter penuh antara tempat tersebut dan tribun di sekitarnya, di arena, Yusi, yang tingginya lebih dari 10 meter, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Di sampingnya adalah kalajengking iblis bercakar raksasa, yang sosok besarnya juga penuh kekuatan. Tapi mengenai semua ini, mata Tang San hanya dingin, Yusebelas memandangnya dengan main-main dengan satu mata, dan berkata, berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas. Hidup atau mati tidak masalah, ini aturannya. Apakah kamu mengerti? N. Tang San menjawab, oke, kalau begitu jangan tunda pelelangan berikutnya. Mari kita mulai, teriak Yusebelas, mengumumkan dimulainya pertarungan binatang buas terakhir. Tang San melirik mayat dua pengikut manusia yang telah kehilangan semua tanda kehidupan di sudut, dan perlahan menarik nafas dalam-dalam, kalajengking iblis auraksasa menghancurkan sepasang auraksasa di tanah, melompat dengan cepat, dan langsung menuju ke Tang San. Pembacaan novel situs web yang mengagumkan, untuk itu, ia juga harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut untuk benar-benar. Bertahan hidup, meskipun tidak diketahui apakah ia dapat melewati level permainan tersebut. Setidaknya setiap permainan yang ia menangkan dapat bertahan, Tang San mengangkat kepalanya, melihat monster besar yang bergegas ke arahnya, matanya tiba-tiba membiru. Elemen angin yang kuat dengan cepat memadat di sekitar tubuhnya. Namun, ada banyak orang kuat yang hadir. Selama mereka adalah orang kuat di klan monster, mereka semua bisa merasakan fluktuasi nafas garis keturunan yang dilepaskan darinya, tapi itu hanya puncak dari tingkat ke-6, paling banyak itu adalah munculnya tingkat ke-7, bisakah monster level 7 mengalahkan monster level 8? Itu masih mungkin. Tapi itu akan terjadi jika garis keturunan itu sendiri cukup kuat, tapi di mata mereka, Tang San hanyalah Win Ape Demon. Bukan di antara mereka, terutama kebijaksanaan bertarung yang ditunjukkan oleh kalajengking raksasa tingkat 8, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh monster kera angin kecil dalam keadaan normal. Tang San bergerak, dia melompat tiba-tiba, itu bukan pertama kalinya dia pergi berlatih. Ketika dia harus mengandalkan keberuntungan untuk membunuh harimau bersayap urutan ke-7, angin bertiup di bawah kakinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti panah Cian, menghadap. Langsung kalajengking iblis raksasa ao, IQ kalajengking iblis bercakar raksasa jelas cukup, selama serangan ke depan, sepasang cakar raksasa tiba-tiba saling menampar ke dalam, terdengar suara, dang, yang keras. Dan gelombang suara yang sangat besar tiba-tiba meledak dalam benturan dengan energi yang melonjak. Kebetulan saat itu Tang San bergegas maju, itu adalah ledakan energi tingkat 8, sekali dipukul, Tang San pasti akan kehilangan keseimbangan dan terhempas. Dan pada saat itu, itu juga akan menjadi waktu berburu cakar raksasa dan kalajengking iblis. Namun, cahaya biru melesat ke bawah dari tangan Tang San, dan ketika dia akan tersapu oleh kekuatan kejut, tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit dengan bantuan dorongan mundur dari bawah. Kekuatan kejut lewat di bawah kakinya, tapi jarum ekor kalajengking raksasa itu telah menyapu ke arah tubuh Tang San dengan ketajaman sedingin es. Beruang perang haus darah yang begitu kuat tidak bisa bertahan lama diracun setelah ditusuk, tubuh kecil Tang San pasti akan terbunuh seketika setelah ditusuk, tetapi pada saat ini, Tang San mengayunkan tangan kirinya, dan lampu hijau tua menyala dan menghilang. Dengan, poof, yang lembut, jarum ekor kalajengking dipotong langsung dan terbang di udara. Dan tubuh Tang San tiba-tiba berubah arah lagi di udara, menggunakan dorongan elemen angin untuk langsung jatuh ke belakang kalajengking iblis bercakar raksasa. Bila angin hijau tua yang memotong ekor kalajengking menyusut lagi di antara kedua tangannya, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya hijau tua dan langsung jatuh. Seolah merasa nyawanya terancam, tubuh kalajengking ngaw raksasa tiba-tiba berguling ke satu sisi, menunjukkan ketangkasan yang sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Pada saat yang sama, sepasang cakar raksasa melambai ke atas, dan fluktuasi kidan darah yang kuat menyembur ke atas dengan cahaya ungu. Berubah menjadi energi bintang, mencoba menyapu Tang San dengan, poof, jarum angin hijau tua menembus aura ungu hampir seketika, dan langsung menempel ke tanah. Dengan ledakan keras, boom, sebuah kawah besar terlempar keluar dari tanah, dan kekuatan ledakan yang sangat besar langsung menyebabkan debu beterbangan di tempat tersebut, menutupi sebagian besar pemandangan. Pada saat debu beterbangan, letusan Tang San yang sebenarnya dimulai, di matanya, cahaya ungu berkedip dan menghilang, dan cahaya ilahi ekstrim ungu di bawah peningkatan mata langit konsonan dilepaskan. Kalajengking iblis cakar raksasa yang berguling ke samping menjerit dan kehilangan kendali atas tubuhnya dalam sekejap. Itu hanya monster. Bahkan jika ia memiliki tingkat kebijaksanaan tertentu di tingkat kedelapan, ia tetaplah monster masalah terbesar. Monster adalah kekuatan mental mereka. Tidak kuat. Namun yang dihadapinya adalah ia memiliki kesadaran spiritual untuk memelihara kekuatan spiritual, tingkat kekuatan spiritual telah mencapai tingkat kesembilan, dan ada juga dampak spiritual dari Ziji Shengwang yang diberkati oleh mata langit konsonan. Jangankan dampak seperti itu bukanlah tugas yang mudah untuk menolaknya meski sudah diubah. Detik berikutnya, kedua jarum angin itu menembus mata kalajengking raksasa, menembus otaknya, dan meledak seketika, angin bertiup dan meniup debu. Ketika penonton melihat situasi di lapangan lagi, Tang San sudah berdiri dengan bangga di belakang kalajengking iblis cakar raksasa. Dan kalajengking iblis cakar raksasa itu roboh di tanah. Di tanah, cairan ungu merah terus meluap dari kepala, jelas. Tidak hidup, dari awal hingga akhir pertempuran, kecepatannya juga sangat cepat, tidak kalah dengan pertempuran sebelumnya antara kalajengking iblis bercakar raksasa dan beruang perang yang haus darah. Sorak-sorai memekatkan telinga hampir menggema melalui penonton di detik berikutnya, di mata monster, Tang San mewakili monster yang mengalahkan monster, dan merupakan prajurit terpilih. Keberanian dan kekuatan seperti itulah yang mereka kagumi, orang-orang di sela-sela juga sedikit terkejut, karena debu, mereka tidak melihat bahwa Tang San cocok untuk membunuh kalajengking iblis raksasa ao, tapi hasilnya sudah muncul, dan ketiga pertarungan binatang itu hanyalah pembuka sebelum pelelangan dimulai. Itu tidak masuk ke apapun. Melangkah ke arena, kamu adalah pahlawan kami hari ini. Tolong beritahu aku namamu, dan biarkan semua ras bersorak untukmu. Tang San melompat turun dari belakang cakar raksasa. Memasukkan mayat cakar raksasa ke dalam tas penyimpanannya, mengabaikan pemandangan itu, dan berjalan ke pinggir. Kamu tidak pantas tahu namaku. Dia berkata dengan ringan sambil berjalan. Wu sebelas membeku sesaat, dan cahaya pembunuh tiba-tiba muncul di matanya yang bermata satu. Apa katamu? Tang San berhenti, lalu berbalik, menghadapinya. Aku berkata, kamu tidak pantas mendapatkannya. Apakah kamu perlu aku berbicara lebih keras? Kamu ingin mengadili kematian? Mata tukang daging darah itu berkedip-kedip. Kamu yang mencari kematian. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Tang San dingin. Suara mereka sangat keras, dan ketika penonton di tribun mendengar bahwa setan kera yang telah membunuh kalajengking setan cakar raksasa berani menantang opera. Semua jenis teriakan kacau bergema di seluruh penonton, cukup. Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba terdengar, suara itu sepertinya tidak keras, tetapi itu langsung membanjiri kebisingan penonton, membuat semuanya menjadi sunyi. Tang San juga jelas merasakan jantungnya tenggelam, paksaan besar menekannya, dan dia merasa agak sulit bernapas, tingkat dewa. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan nafas dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, Aung, Yu sebelas meraung pada Tang San, tetapi tidak menyerangnya. Benua Douluo 5 Kelahiran kembali teks Tang San volume Bab 202 Firefox Phantom Tang San berjalan ke sela-sela dan mengambil mayat beruang perang haus darah tingkat 8 dan mayat 2 pengikut manusia yang telah dibuang sebelumnya di dalam tas penyimpanan. Kantong penyimpanannya memiliki kapasitas terbatas dan sudah sangat ramai untuk menampungnya, sorakan dan raungan terdengar di tribun. Beberapa bersorak untuknya, sementara yang lain berteriak agar penonton mencabik-cabiknya. Namun dalam teriakan rendah dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sebelumnya, suara-suara berisik ini berangsur-angsur menjadi sunyi. Tang San melompat dan didorong oleh Feng Gang untuk kembali ke tribun. Ketika dia berjalan menuju kursinya selangkah demi selangkah, monster di sekitarnya memandangnya, jelas dengan sedikit kagum. Pembangkit tenaga listrik yang dapat membunuh kalajengking raksasa tingkat delapan bukanlah sesuatu yang berani disinggung oleh monster biasa. Raksasa Odemon Scorpion dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat di antara monster urutan kedelapan, bahkan dapat membunuh beruang perang yang haus darah. Dapat dilihat kekuatannya, tetapi masih jatuh ke tangan Tang San dalam waktu singkat. Ketika Zhang Haosuan melihat Tang San diam-diam berjalan kembali untuk duduk di sampingnya, matanya menjadi sedikit aneh. Mengenai kekuatan Tang San, dia tidak pernah ragu, dan bahkan sekarang Tang San mampu mengalahkan monster tingkat delapan. Sendirian, dia tidak berpikir ada yang salah. Tapi itu dengan syarat berbagai kemampuan Tang San diaktifkan sepenuhnya. Namun, di koloseum yang besar ini, bagaimana mungkin untuk mengungkapkan kemampuannya sendiri? Jika dia mengungkapkan bahwa dia memiliki banyak jenis transformasi iblis. Dia mungkin akan segera dibedah oleh klan monster. Ketika debu naik dari tanah, hati Zhang Haosuan ada di tenggorokannya, dia tahu bahwa Tang San harus menggunakan beberapa kemampuan yang dia tidak ingin monster-monster ini lihat di tribun. Namun, pembangkit tenaga tingkat dewa memiliki kesadaran yang kuat. Dapatkah debu menghentikan penjelajahan mereka di akhir pertempuran, kala jengking iblis bercakar raksasa terbunuh? Tang San selamat, tetapi dia tidak menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Artinya dia belum mengungkap misteri Kung Fu Suantian, bagaimana dia melakukannya? Zhang Haosuan sangat bingung. Faktanya, Tang San tentu saja tidak mengungkapkannya dengan pikirannya sebagai orang dari dunia ketiga. Bagaimana dia bisa tanpa tujuan dan impulsif menyebabkan dirinya jatuh ke jalan buntu? Dia menggunakan geng angin dari awal hingga akhir dan kera juga memiliki atribut angin dan dia mengandalkan dampak kekuatan mental untuk membunuh kala jengking iblis bercakar raksasa. Kekuatan mental bukanlah sejenis transformasi iblis. Kekuatan spiritualnya kuat dan istimewa, itulah sebabnya monster primata lebih kuat dari monster biasa. Pembacaan novel situs web yang mengagumkan, Ziji Shengwang, dikombinasikan dengan kompresi ekstrim elemen angin dan pengalaman tempurnya yang kaya, adalah kunci kemenangan. Dan elemen angin yang sangat terkompresi terkait erat dengan kekuatan spiritual yang kuat itu sendiri. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dapat memahaminya, Zhang Hauswan menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak bertanya saat ini. Penampilan Tang San sebelumnya pasti akan ditonton oleh klan monster yang kuat, dan jika dia bertanya sekarang, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Tang San juga bertindak sangat tenang, seolah-olah dia hanya melakukan hal yang paling biasa. Selama adegan di Koloseum, matanya mengikutinya sepanjang perjalanan kembali ke tempat duduknya. Dengan mata ganas dengan niat membunuh yang tak terselubung, dia mengangkat jarinya ke Tang San, seolah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya. Pergi, tapi Tang San sepertinya tidak melihatnya, dewa tua itu sedang duduk di sana. Aturan Koloseum, mayat lawan, itu sendiri adalah trofi pemenang, tujuan serangannya bukan untuk mayat kedua monster kuat tersebut, dari segi nilai, kedua monster itu sendiri tidak seberharga winged tiger. Tujuannya adalah untuk mengambil mayat kedua pengikut manusia itu, bukan untuk menjadi makanan monster. Itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk kedua manusia ini, dan tingkat kebencian klan monster di benaknya tidak diragukan lagi telah meningkat sedikit. Itu membuat hati Tang San terhadap klan monster semakin dingin, Zhang Haosuan menepuk tangannya dengan ringan. Ekspresi penyesalan melintas di matanya. Meskipun dia sendiri peringkat sembilan, dia tidak berani bersikap seperti ini sekarang. Dia tidak berani mengambil risiko mengekspos dirinya sendiri. Dan Tang San melakukannya, Tang San menoleh untuk melihatnya, juga tidak mengatakan apa-apa, foreplay selesai, kalau begitu, lelang kita hari ini secara resmi akan dimulai. Yusi meraung, seolah melampiaskan amarah batinya, semua berkas cahaya bersinar lagi di koloseum. Su sebelas melangkah pergi. Tidak ada yang membersihkan darah di tanah. Ini awalnya bagian dari koloseum. Seorang gadis kurus keluar, dia mengenakan gaun merah mawar panjang, dan dia sepertinya menjadi bagian dari darah di tanah di tempat yang besar ini. Ting-ting dengan anggun berjalan ke tengah koloseum. Jika bukan karena ekor panjang yang terseret di belakangnya. Gadis cantik ini tidak akan terlihat jauh berbeda dengan manusia, keluarga rubah. Di antara ras monster, ras yang selalu dikenal karena kecerdasan dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ras paling kuat dari klan rubah bukanlah rubah emas, tetapi rubah langit. Dengan keberadaan kaisar setan besar rubah langit, klan linghu memiliki status yang sangat tinggi di seluruh klan monster. Kaisar Iblis rubah langit berada di antara tiga teratas di antara semua kaisar iblis dan kaisar esensi. Kepentingannya bahkan lebih tinggi daripada keberadaan nomor satu. Menurut legenda, bahkan keberadaan yang mengendalikan keberuntungan seluruh benua peri. Dipantau oleh mata rubah langitnya sekali saja dapat menentukan nasib seumur hidup. Klan rubah hampir tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi banyak ras monster yang kuat akan mempekerjakan anggota kuat klan rubah untuk menjadi komandan klan Tianhu sangat jarang, sedangkan jumlah berbagai cabang klan rubah lainnya tidak sedikit, gadis rubah dikenal sebagai keberadaan paling cantik dari klan monster, dan bisa menikahi gadis rubah sebagai selir adalah kemuliaan hampir semua bangsawan monster. Menurut peraturan klan monster dan klan hantu, istri utama harus dari klan ini, terutama untuk bangsawan, kata. Ini untuk memastikan kemurnian warisan garis keturunan. Di antara klan rubah, tentu saja klan Tianhu dan klan rubah emas tidak mungkin menjadi selir bagi orang lain. Tetapi dimungkinkan untuk beberapa cabang klan rubah, terutama klan rubah yang tidak terlalu kuat dan perlu melekat pada klan yang kuat. Terlebih lagi, pada saat ini, gadis rubah yang masuk ke koloseum memiliki ekor rubah merah menyala di punggungnya yang merupakan ciri khas klan rubah merah. Ada juga beberapa rambut merah di atas telinga. Ekor merah besar yang berapi-api terangkat di belakang punggungnya, bahkan di atas kepalanya, dan rambut lembutnya sedikit bergetar, seolah-olah sekumpulan api membakar di belakang kepalanya, sangat indah. Halo semuanya, saya adalah jantung alasan keluarga rubah merah. Saya akan menjadi juru lelang-lelang besar ini hari ini. Saya harap lelang hari ini akan memuaskan semua penawar. Sambil berbicara, dia membungkuk sedikit dan melihat keempat salam hormat. Namun, tidak ada lagi kebisingan di arena, ini adalah aturan pelelangan. Selama pelelangan resmi dimulai, jika Stan membuat keributan, mereka akan dikeluarkan dari tempat tersebut. Setelah memberi hormat, gadis dari keluarga rubah merah mengguncang tubuhnya dan tubuhnya yang halus berubah menjadi empat sosok, masing-masing tersenyum keempat arah koloseum. Saya sangat senang melayani Anda hari ini. Kemudian, kami akan silakan pergi ke pelelangan pertama, hantu. Hati Tang San tergerak, ini jelas merupakan kemampuan spiritual dan keempat sosok yang disulap dengan kekuatan spiritual semuanya tampak nyata. Pada saat ini, karena dia mungkin diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia tidak membuka mata konsonan untuk mengamati yang mana yang merupakan tubuh asli. Transformasi dewa iblis benar-benar memiliki segala macam kemampuan aneh, sebuah gerobak didorong masuk saat ini. Gerobaknya sangat besar, dan platform di depan gerobak berukuran 30 meter persegi, didorong oleh beberapa monster kuat dan perlahan memasuki arena, di atas gerobak ada benda persegi, hampir sebesar platform gerobak, ditutupi kain hitam, menghalangi pandangan, gerobak dengan cepat didorong ke tengah lapangan, alasan sin tersenyum dan berkata, saya percaya bahwa lot pertama akan sangat menarik bagi semua pria yang hadir. Budak tawanan, terutama budak manusia, selalu menjadi mode semua ras. Lot pertama kami hari ini adalah total 18 budak manusia, budak manusia. Puluhan ribu penawar ras monster mau tidak mau merasa sedikit bingung. Apakah budak manusia masih memenuhi syarat untuk menawar di rumah lelang besar? Untuk semua kelompok etnis, kebanyakan dari mereka memiliki budak manusia. Dan apa gunanya budak manusia ini? Tolong jangan khawatir. Setelah mendengarkan penjelasan saya, Anda akan mengerti. Budak manusia ini sebenarnya adalah pengikut. Hanya saja karena dewa iblis yang mereka bangun lemah dan mereka hanya memiliki satu atau dua level dan mereka tidak dapat melanjutkan. Untuk tumbuh. Lanjutkan. Oleh karena itu, mereka tidak diakui sebagai pengikut. Awalnya, keberadaan seperti itu harus dibunuh dan mereka tidak memenuhi syarat untuk hidup. Namun, karena karakteristik khusus mereka, mereka dilestarikan. Yang terpenting adalah ini 18 budak darah pengikut semuanya berasal dari keluarga Firefox kami dan mereka semua perempuan. Sambil berbicara, dia meraih kain hitam itu dengan tangan kanannya dan dengan goyangan ringan. Kain hitam itu tiba-tiba terlepas, memperlihatkan sangkar logam besar di dalamnya. Di dalam sangkar, lebih dari selusin gadis manusia meringkuk dan berdesakan satu sama lain. Wajah mereka penuh dengan ekspresi ketakutan, dengan wajah yang baik dan sosok yang ramping. Ada sangat sedikit pakaian di tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang putih. Saat kain hitam itu diangkat, mereka berseru hampir bersamaan, meringkuk dan gemetar. Melihat pemandangan ini, Tang San mengepalkan tinjunya hampir seketika, manusia dilelang sebagai barang. Tidak diragukan lagi apa yang akan terjadi pada gadis manusia ini jika mereka jatuh ke tangan monster, lalu datanglah transmisi suara Sang Haosuan, jangan impulsif. Gadis rubah merah berkata dengan senyum di dalam hatinya, saya percaya semua orang mengerti nilai mereka sekarang. Meskipun mereka bukan dari klan kami, mereka memiliki sedikit darah saya. Darah saya membuat mereka lebih cantik. Mereka berusia sekitar 16 tahun. Yang merupakan musim mekar paling indah untuk gadis manusia. Ini adalah pilihan yang baik untuk membelinya kembali sebagai budak dan selir. Saya yakin laki-laki sangat tergoda, 18 budak manusia dengan darah klan rubah merah tiba-tiba membuat suasana di seluruh balai lelang menjadi heboh. Meski tidak ada teriakan seperti sebelumnya, masih banyak diskusi, masing-masing gadis ini memiliki wajah yang cantik dan mereka semua luar biasa dalam penampilan dan sosok. Ada juga darah samar dari klan rubah merah. Tidak diragukan lagi itu akan membuat mereka lebih cantik di masa depan. Manusia seperti ini disebut sebagai budak wanita terbaik oleh klan monster. Mereka tidak dapat memiliki status pengikut. Dan mereka dapat diambil kembali sebagai budak terlarang. Banyak klan monster suka mengumpulkan budak wanita seperti itu. Itulah sebabnya budak wanita ras campuran ini dikirim ke pelelangan. Saya yakin semua orang sudah sangat tidak sabar. Kemudian, pelelangan kami akan secara resmi dimulai. Harap perhatikan skala pada kolom energi untuk menentukan jumlah penawaran Anda. Sambil berbicara, Yuan Xin berjalan ke gerobak dan di depan gerobak ada sepotong biji yang terlihat bulat. Pembacaan novel situs web yang mengagumkan. Lelang dimulai, begitu dia mulai, biji itu segera memancarkan cahaya lembut dan seberkas cahaya lembut naik ke langit. Sinar cahaya memancarkan kecemerlangan yang aneh. Dan ada skala yang sangat berbeda di atasnya, Zhang Haosuan memberitahu Tang San sebelum datang bahwa mata uang standar yang digunakan dalam lelang besar diukur dengan koin unsur. Menurut item lelang yang berbeda, unit kolom lampu skala penawaran yang digunakan di venue juga akan berbeda. Saat ini, pada perhatian ilusi yang meningkat, ada hampir 10 timbangan di setiap meter dan setiap timbangan melembangkan koin unsur. Tombol tawaran mereka setiap kali mereka menekan adalah tanda centang. Pada akhirnya, harga menurut penawar tertinggilah yang berlaku begitu berkas cahaya ilusi muncul. Skala pada berkas cahaya mulai naik dengan cepat. 15 timbangan berlalu hampir seketika. Yang berarti ada 15 koin unsur. Anda tahu, jika Anda membeli budak manusia biasa, Anda dapat membeli ratusan koin unsur. Tapi hanya ada 18 budak manusia dari suku rubah merah di depan mereka, tapi harganya melonjak hingga 15 elemental coin. Harga standar untuk budak perempuan dari klan rubah merah adalah satu koin elemen yang merupakan kekuatan darah klan rubah. Jika Anda tidak dapat menikahi gadis rubah sungguhan, memiliki budak rubah seperti itu adalah pilihan terbaik berikutnya. Oleh karena itu, budak rubah seperti itu di pasar selalu kekurangan pasokan. Bangsawan besar dari klan monster meremehkan ini, tapi untuk kelas menengah, itulah yang paling mereka inginkan, ini hanya koin 15 elemen. Ketahuilah bahwa 18 budak ini adalah produk bagus yang dipilih oleh keluarga kami dari ratusan kandidat. Dan masing-masing dari mereka adalah perawan dan mereka masih mempertahankan budak asli mereka. Yin Ki yang murni. Ini bagus tonik, segera setelah pernyataan ini dibuat, harga penawaran melebihi 20 koin elemental dalam sekejap dan terus meningkat. Tang San menoleh dan melirik Zhang Haosuan. Zhang Haosuan memberikan pandangan bertanya, Tang San mengatupkan bibirnya dan berkata melalui transmisi suara, mungkin, saya punya cara untuk meningkatkan kekuatan darah mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menjadi pengikut. Darah klan rubah merah bersifat spiritual dan saya lebih baik. Selain itu, bukankah Anda memberitahu saya bahwa darah klan Tianhu lebih unggul dari semua klan rubah? dan memiliki efek merangsang dan memperkuat pada semua darah klan rubah. Zhang Haosuan menghela nafas pelan dan berkata melalui transmisi suara, aku akhirnya benar-benar terbebas darimu. Hah. Tang San memandangnya dengan curiga, karena aku bodoh. Zhang Haosuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena kebaikan dan rasa memiliki terhadap manusia. Tang San berkata melalui transmisi suara, kamu lupa, aku manusia murni dan aku tidak memiliki darah ras monster. Zhang Haosuan membeku sesaat, lalu mengangguk dengan penuh semangat, lakukan apa yang kamu inginkan, Tang San meraih lengan logam di depannya dan menekan tombolnya. Saat ini, harga lelang telah dinaikkan menjadi 30 koin elemental. Ya, 30 potong, sudah lebih dari dua kali lipat harga pasar. Pada harga ini, kecepatan kenaikan harga juga berhenti seketika. Setelah beberapa detik, itu melompati skala lain, Tang San menekannya lagi tanpa ragu, dan kali ini dia menekannya lima kali, 35, 35 koin elemen untuk membeli beberapa budak manusia sudah merupakan harga yang sangat tinggi. 35 untuk pertama kalinya, 35 untuk kedua kalinya, oke, selamat kepada penawar ini, silakan ambil plat nomor Anda untuk membayar dan mengambil barang setelah lelang selesai. 35 kali, itu kesepakatan. Sisin bertepuk tangan membenarkan bahwa transaksi terakhir telah selesai. Mata Tang San tertuju pada gadis rubah merah ini, matanya berbinar, seolah sedang memikirkan sesuatu, 18 budak rubah merah dilelang olehnya. 35 koin elemen dihabiskan, sebagai lot pertama, harganya tidak tinggi, tetapi merupakan awal yang baik untuk dapat melelang lebih dari dua kali harga pasar. Perkiraan awal hanya 25 koin elemental. Ini hanya hidangan pembuka lelang hari ini. Terutama untuk memobilisasi darah monster laki-laki, lelang berlanjut, dan lot kedua adalah kuota baju besi yang dibuat khusus oleh ahli pandai besi Karri City. Pandai besi ahli ini hanya dapat memproduksi 10 set baju besi per tahun yang dapat digunakan untuk ras apapun. Dan bahannya disiapkan sendiri. Kalau biasanya menunggu penempaan, paling tidak 10 tahun kemudian, tapi kuota ini bisa ditambahkan ke atas, apakah monster juga menggunakan senjata? Jarang. Tang San bertanya pada Zhang Haosuan dengan suara rendah. Zhang Haosuan mengangguk dan berkata, monster juga tahu cara menggunakan senjata. Hanya saja senjata biasa tidak berguna bagi mereka. Untuk monster yang pandai bertarung, tubuh mereka adalah senjata terbaik. Senjata dan peralatan dibuat oleh ahli pandai besi seperti ini, apakah itu terbuat dari logam kelas atas dan memiliki kekuatan yang kuat untuk meningkatkan kekuatan monster yang berguna? Umumnya, itu akan memiliki 1 hingga 3 bonus atribut. Hati Tang San tergerak, dan dia berkata, lalu menurutmu level apa senjata tersembunyi yang saya buat adalah senjata? Zang Haosuan menatapnya dalam-dalam, dan berkata, saya tidak tahu. Karena tidak pernah ada senjata seperti itu dalam sejarah klan monster. Lingkaran sihir yang melekat pada senjatamu tidak pernah terdengar. Itu lebih kuat dari lingkaran sihir yang ada. Ini jauh lebih rumit. Dari perspektif lingkaran sihir saja, saya pikir Anda seharusnya sudah sangat kuat. Ini karena saya tidak begitu mengerti bagaimana menentukan peringkat dalam aspek ini, dan saya tidak tahu bagaimana memposisikanmu, Tang San mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku mengerti. Nanti, ketika kamu punya waktu, bawa aku ke ahli pandai besi ini untuk melihat level senjata apa yang dia buat. Oke, sementara mereka berbicara, pelelangan lot kedua sudah dimulai, dan akhirnya dijual dengan harga tinggi 52 koin elemental. Terlihat bahwa armor yang dibuat oleh ahli pandai besi ini masih mengakar kuat di hati para iblis. Selanjutnya, silakan datang ke lot ketiga kami. Lot ini sendiri sangat berharga. Yang bisa saya katakan adalah mulai dari lot ini. Skala lelang kami akan disesuaikan menjadi 10, alasannya sangat jelas, tekan tombol lelang sekali, dan kenaikan harga akan menjadi 10 koin unsur. Terlihat bahwa nilai lot ini harus dinaikkan satu tingkat, sebuah gerobak kecil didorong masuk. Dan gerobak itu ditutup dengan kain merah. Seharusnya terlihat seperti senjata di bawah kain merah. Gerobak didorong ke tengah lapangan, dan Yuan Xin mengangkat tangannya dan menariknya, dan kain merah itu diangkat, memperlihatkan senjata berbentuk palu, seluruh tubuh panjangnya sekitar 2 meter, dan kepala palu berbentuk silinder. Ini seperti versi yang diperbesar dari palu tempa, palu itu sendiri memancarkan cahaya dingin, dan meskipun jauh, Anda bisa merasakan teksturnya yang padat. Palu perang ini diberi nama Sky Briaker oleh Master yang membuatnya. Untuk menempanya, sejumlah besar logam mulia digunakan. Itu hanya diproduksi di besi lava jauh di dalam magma. Setelah penempaan terus-menerus dan penghilangan kotoran. Itu telah melewati 101 penempaan surgawi selesai. Itu ditempa dengan air suci es di puncak langit leluhur dan akhirnya terbentuk. Hanya ada satu atribut dan itu menghancurkan. Sambil berbicara, gadis rubah merah mengambil palu perang dalam sekejap, melambaikannya dengan santai, dan menghancurkannya dengan ringan di atas gerobak. Tiba-tiba, gerobak membuat ledakan dan meledak menjadi puing-puing. Melihat pemandangan ini, mata Tang San sedikit berbinar. Bagus? Apa besi lava? Ini jelas besi halus Tianhuo. Apalagi atribut inti dari Skyfire Iron sendiri tidak muncul di Warhammer ini. Artinya, ini sangat kasar dan nilai materialnya sendiri belum terungkap sama sekali. Besi halus Skyfire, bahkan menurut pengetahuan Tang San sebagai Raja Dewa, adalah logam langka yang dapat menempati peringkat 10 besar. Munculnya besi halus Tianhuo sangat sulit, perlu terus dibakar dalam magma bersuhu sangat tinggi, dan akan memakan waktu setidaknya 10 ribu tahun untuk secara bertahap memadat dan terbentuk setelah menyerap esensi nyala api. Selama periode ini, suhu ultra tinggi magma harus dijaga setiap saat begitu magma meletus, suhu ultra tinggi menurun atau berubah, yang dapat merusak strukturnya dan membuatnya gagal. Yang disebut magma bersuhu sangat tinggi adalah suhu mengerikan yang hanya dapat dihasilkan di area inti gunung berapi aktif yang besar. Di mana hal ini lebih umum? Daerah bagian dalam bintang mudah diproduksi. Namun, mereka yang bisa memasuki wilayah dalam bintang setidaknya harus menjadi dewa tingkat atas. Benda ini bisa muncul di planet yang bukan bintang ini, artinya seberapa tinggi level bintang Phalan itu sendiri. Selain itu, bahkan jika itu berada di bintang, perlu masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan lebih banyak besi yang dimurnikan dari langit yang hanya bisa dilakukan oleh Raja Dewa. Tang San tidak tahu apakah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Raja di benua Peri? Secara teoritis, seharusnya tidak ada. Karena jika ada Raja Dewa tingkat atas, Phalanxing ini sudah menjadi eksistensi di tingkat Dewa. Bukan keadaan saat ini, munculnya besi halus Tianhua mengejutkan Tang San. Alasan mengapa dia bisa mengenalinya secara sekilas adalah karena ada semacam besi halus yang disimpan di alam Dewa-Dewa tingkat pertama di alam Dewa, senjata Dewa Elemen Api ditempa dari api langit besi halus, bisakah sepotong besar besi halus Tianhua diukur dalam mata uang? Meskipun Tang San tidak berpikir bahwa dirinya saat ini dapat sepenuhnya menampilkan karakteristiknya, tetapi ini adalah logam yang memenuhi syarat untuk ditempa menjadi senjata Dewa. Tidak diragukan lagi, Skyfire Refinet Iron, yang disebut besi lava oleh monster, belum menunjukkan nilai sebenarnya, Tang San menoleh untuk melihat Zhang Haosuan. Dan mengangguk dengan penuh semangat padanya, lelang dimulai. Harga awal adalah 50 koin unsur. Setiap peningkatan adalah 10. Di lapangan, Yuan Xin telah memulai lelang resmi, untuk palu yang menghancurkan langit dengan sifat menghancurkan ini, tidak sedikit orang kuat yang tertarik. Segera, harganya menembus 100 koin unsur, menjadikannya lot dengan harga tertinggi saat ini. Tetapi setelah lebih dari 100, tingkat kenaikan harga turun secara signifikan, 100 koin elemental sudah menjadi harga setinggi langit untuk monster kelas menengah, saat ini, sepertinya ada pergerakan di ruang pribadi tempat bangsawan itu berada 120 koin elemen. Terima kasih, kata Reason dengan senyum di wajahnya. Palu pemecah langit ini secara internal diberi harga 120 koin unsur yang sudah merupakan penyelesaian tugas 130, 140, kenaikan tarif masih berlangsung. Segera naik ke 160. Dari sudut pandang klan monster, ini sudah melebihi nilai dari Skyhammer itu sendiri, lagi pula hanya memiliki satu atribut, meskipun sangat praktis dan dapat dianggap sebagai atribut yang sangat berkualitas tinggi. Itu adalah masih sangat mahal, Zhang Haosuan sering melihat Tang San. Kali ini mereka datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dari sudut pandang Zhang Haosuan, mereka berharap Tang San akan melelang beberapa harta surga dan bumi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Kekuatan adalah milikmu sendiri. Hampir 200 koin unsur, Anda dapat membeli banyak barang bagus, mata Tang San sangat ditentukan. Di dalam hatinya, besi esensi api hari ini bernilai belum lagi 200 koin unsur, bahkan jika itu 20 ribu, itu pasti sepadan. Setelah hal ini selesai, masa depan akan menjadi artefak. Bahkan banyak artefak. Karakteristik sebenarnya dari Tianwo Refinet Iron tidak membutuhkan banyak volume untuk ditampilkan. 200, Tang San langsung memberikan harga 200 koin elemen, kenaikan tarif akhirnya terhenti. Namun segera, harga 210 muncul, 250. Tang San langsung menekan 5 kali tanpa ragu, melihat skala numerik ini. Bahkan Yuan Xin terkejut, tetapi dia dengan cepat menutupi ekspresinya, dia mengerti bahwa ada penawar untuk lot ini. Hanya penjelasan ini yang sesuai dengan harga ini, tawaran tegas Tang San akhirnya menghentikan kenaikan tawaran, 250 koin unsur untuk pertama kalinya, 250 untuk kedua kalinya. 250, ketiga kalinya, kesepakatan. Selamat kepada penawar ini. Nalar Hati tidak ragu, karena ini melebihi harga psikologis dengan dua kali lipat dia sangat puas dengan harganya. Sebagai juru lelang utama, promosinya berasal dari kelebihan pendapatan ini. Secara alami, dia tersenyum seperti bunga saat ini dan dengan cepat menyelesaikannya. Mendengar kata kesepakatan, ekspresi wajah Tang San akhirnya rileks. Skyfire dan Iron telah tiba. Dengan sepotong besi pemurnian Tianhuo ini, saya tidak akan berpartisipasi dalam lelang lain hari ini dan saya akan menghasilkan banyak uang. Apalagi karena monster petarung sebelumnya, dia juga bisa membeli banyak dengan setengah harga. Jangan mengambil foto sembarangan lagi, jangan lupakan tujuan kita kali ini, Zhang Haosuan mengingatkannya. Jika bukan karena dia, seorang murid muda tapi dewasa yang telah berulang kali menciptakan keajaiban, dia akan lebih nyaman dan dia tidak akan membiarkan Tang San bermain-main seperti ini. Oke, aku akan mendengarkanmu. Tang San sudah puas saat ini. selamat menikmati.